Studi yang kami lakukan untuk menginvestigasi tentang bagaimana dampak formalisasi pasar kayu di tingkat rumah tangga, kemudian pedagang kayu dan rumah tangga petani, pedagang kayu dan pemerintah daerah di tingkat rumah tangga petani hutan rakyat yang kita sebut sebagai Small Holding Forest di Jawa Tengah kami menstudi di tiga kabupaten, Wonosobo, Wonogiri dan Blora Pertama, formalisasi yang dalam hal ini kita maknai sebagai kebijakan SVLK Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menghadapi beberapa kendala yang agak serius yang harus kita address Pertama, usaha tani kayu rakyat sesungguhnya bukanlah usaha tani yang business oriented, profit oriented bagi petani Sementara sertifikasi kayu mengandaikan petani adalah aktor ekonomi yang business oriented dan profit oriented Jadi pada tataran itu terjadi satu ketidak bersambungan ekspektasi antara petani dan harapan dari SVLK Kedua, sumbangan ekonomi usaha tani kayu rakyat terhadap total pendapatan rumah tangga itu hanya 17-31% Itu memberikan makna bahwa usaha tani kayu sesungguhnya bukanlah sumber nafkah dominan bagi Kebanyakan petani yang jumlahnya puluhan ribu, di Blora itu sekitar ada 20 ribu hektare Katakanlah seorang petani itu memiliki 1 hektare berada 20 ribu rumah tangga Artinya apa? Artinya sesungguhnya usaha tani kayu rakyat adalah hanya menyumbang sedikit saja pada total pendapatan SVLK mengandaikan bahwa sertifikasi itu dikenakan kepada mereka yang memiliki sumber nafkah utama dari usaha tani kayu rakyat Ini adalah ketidak bersambungan yang kedua Yang ketiga adalah temuan kami di tingkat rumah tangga petani kayu rakyat adalah Bahwa mereka biasanya dari struktur livelihood mereka biasanya adalah golongan masyarakat dengan pendapatan rata-rata atau bahkan di beberapa tempat di bawah garis kemiskinan Ketika SVLK menisayakan biaya sertifikasi maka ini akan menjadi beban baru secara ekonomi bagi petani Memang ada keinginan pemerintah menutup biaya sertifikasi Tetapi pada tahap berikutnya Surveillance misalnya yang dilakukan 2 tahun sekali Beban ekonomi akan diberikan kepada masyarakat Dan masyarakat walaupun uang hanya 100 ribu per kelompok per rumah tangga untuk iuran surveillance misalnya Itu sesuatu yang besar dan itu It is very big deal Bagi petani yang menghadapi persoalan kemiskinan dan kesederhanaan kehidupan Jadi itu temuan di tingkat rumah tangga Di tingkat Meningkat kepada tataran perdagangan SVLK memberikan potensi Tata kelola yang baik Itu adalah plus point yang kita harus akui Tetapi di tingkat perdagangan Ketika ekspor menisayakan industri harus ber SVLK Dan semua pasokan kayu yang masuk ke industri furnitur katakanlah begitu harus ber SVLK Maka rumah tangga petani dan rakyat yang ber SVLK langsung bermitra dengan industri yang bersertifikat SVLK Ini artinya ada sebuah bypass dalam sistem rantai tataniaga yang akan menghilangkan beberapa mata rantai tataniaga kayu yang selama ini eksis Apa artinya secara makro akan ada sejumlah orang yang tadinya bekerja sebagai pedagang kayu Dan mendapatkan nafkah di sana tereliminasi oleh karena sistem kemitraan SVLK di tingkat petani dan SVLK di tingkat industri Itu adalah konsekuensi yang langsung akan tampak Di tingkat industri Tadi kita juga sudah paham bahwa kebanyakan rumah tangga petani kayu maupun industri Itu sesungguhnya berada dalam skala ekonomi yang sangat kecil 80% industri kayu rakyat furnitur dan handicraft dan sebagainya Itu adalah masuk dalam kategori small and medium enterprise Yang menghadapi persoalan biaya, modal, keterampilan, pendidikan, pengetahuan, masalah desain dan sebagainya Pada kondisi semacam itu akan sangat sulit kita mengharapkan bahwa industri atau artisan industri Bersuah sembada, bersuah daya atau self financing untuk melakukan sertifikasi Itu adalah di tingkat pedagang dan industri Di tingkat pemerintah daerah yang melihara sistem itu di daerah Ada satu kendala bahwa kita mengidentifikasi tiga tipologi pemerintah daerah komitmennya terhadap sertifikasi Ada pemerintah daerah yang all out mendukung proses sertifikasi Sehingga segala kesulitan petani, segala kesulitan industri kecil dalam menyediakan dana untuk sertifikasi Akan disediakan oleh ABBD melalui peraturan bupati dan seterusnya Tetapi ada juga kabupaten yang menolak Karena ini adalah urusan private sehingga bukan urusan publik Tetapi ada juga pemerintah kabupaten yang tidak mau tahu Jadi menolak juga tidak, menerima atau mendukung juga tidak Apa artinya? Artinya sesungguhnya kalau kita pergi ke sentra-senta produksi kayu Kita akan menghadapi paling tidak tiga tipe pemerintah daerah Yang ada yang reluctansinya tinggi, ada yang penolakannya tinggi Dan ada yang daya dukung atau kemauan untuk mendukung terhadap proses sertifikasi tinggi Jadi ingin saya katakan bahwa kita menghadapi sebuah keragaman keinginan Willingness untuk bersertifikasi SPLK yang sangat beragam-ragam Dan tidak bisa digeneralisasi bahwa Indonesia adalah sama dengan kabupaten A Indonesia adalah sama dengan kabupaten B dan seterusnya Artinya apa? Polisi yang kita harus lakukan atau harus implementasikan Mestinya berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya Bagi rumah tangga petani hutan raya atau small holding forest Mereka menghadapi persoalan livelihood security Pada situasi seperti itu akan sangat sulit bagi kita Memaksakan biaya sertifikasi terutama biaya surveillance Biaya surveillance yang kira-kira sekitar 20 juta rupiah per 2 tahun sekali Dibebankan kepada kelompok tani 20 juta rupiah bagi orang kota atau masyarakat menengah ke atas adalah angka yang tidak besar Tetapi bagi sekelompok petani itu menjadi sangat besar Satu kelompok, satu gabungan kelompok tani hutan yang mungkin berangkutakan 500 orang Diminta untuk menanggung 20 juta rupiah untuk surveillance Maka 20 juta rupiah dibagi 500 Mungkin satu orang sekitar 40 ribu 40 ribu sesungguhnya kecil Tetapi bagi orang kota kecil Bagi orang desa itu sesuatu yang besar Sehingga ada satu kabupaten yang seharusnya sudah surveillance Tetapi hanya karena mereka tidak mau mengeluarkan uang Itu bukan karena tidak mau, memang karena tidak mampu Maka surveillance tidak bisa dilaksanakan SVLK itu adalah sebuah envelope verifikasi Di dalam envelope itu ada banyak sekali tanda bukti atau izin-izin administratif yang harus juga diurus Nah selain biaya surveillance, petani juga harus mengeluarkan Atau katakanlah kalau di dalam industri juga mengeluarkan biaya-biaya perizinan Katakanlah surat izin usaha, SIUK, HO dan sebagainya yang itu berkonsekuensi pada biaya Nah petani atau pengrajin kayu skala kecil yang setiap hari menghadapi persoalan kekurangan dana, kekurangan modal Bahkan untuk mungkin untuk makan sehari-hari juga tidak begitu melimpah Akan sangat kesulitan untuk mengadakan dana-dana seperti itu Saya kira itu adalah persoalan penting Di tataran pemerintah daerah, risiko yang paling besar adalah kesiapan Pemda dan kesiapan infrastruktur kelembagaan Yang selama ini kami melihat mereka sama sekali belum keep up dengan kebutuhan sertifikasi SVLK yang diharapkan secara ideal Ini adalah PR-PR yang perlu kita lakukan SVLK adalah sebuah upaya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kayu kita secara legal, sah, secara formal mengikuti aturan-aturan hukum Jadi sebetulnya selama ini pemerintah RI di luar sistem sertifikasi SVLK melalui peraturan-peraturannya sudah berupaya untuk memberikan bukti kepada dunia bahwa kayu kita itu legal, kayu kita itu sah Tetapi persoalannya dunia tidak begitu melihat upaya ini Karena apa? Karena di tataran pemerintahan, kelembagaan pemerintahan terutama di daerah Mereka yang mengeluarkan surat tanda legal, tanda formal dan sebagainya itu menghadapi persoalan bad governance Oleh karena ada bad governance maka semua surat yang dikeluarkan untuk membuktikan bahwa kayu itu legal Sebetulnya SKAU, SKSKB, FACO kalau ditingkat tata niaga Itu adalah surat untuk membuktikan bahwa kayu itu legal Persoalannya surat-surat itu dikeluarkan oleh kelembagaan, oleh sistem administrasi yang tidak memiliki legitimasi Nah, oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana membenahi bad governance ini menjadi good governance di tingkat institusi-institusi pemerintah di Indonesia Pembenahan di tingkat pemerintah daerah ini menjadi PR yang sangat besar Pertama tadi persoalan finansial Tidak semua usaha kecil itu siap dengan finansial Maka itu kemudian bagaimana caranya pemerintah menyediakan itu Pemerintah mengatakan bahwa usaha kecil pembiayaan SPLK-nya akan ditanggung oleh pemerintah Tetapi pertanyaannya sampai berapa lama? Itu pertanyaan Jadi finansial satu hal Kedua, saya kira persoalan yang juga krusial tadi Apa namanya, supporting infrastructure itu di tingkat pemerintah daerah Kemudian supporting infrastructure, institutional infrastructure di tingkat petani Begini, dengan SPLK, keputusan-keputusan produksi itu nanti tidak lagi akan diletakkan pada individu-individu petani hutan rakyat Dia akan diletakkan pada kapok tanhut pada skala kolektivitas PR besar yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana memperkuat asosiasi petani hutan rakyat ini Agar mereka bisa mengelola kesatuan sistem hutan yang ada di tangannya dari individu-individu petani Dalam satu tata kelola yang rapi, tertib dan baik Demikian juga di tingkat industri Ada persoalan bagaimana memperkuat financial structure, financial atau capital structure di tingkat petani, di tingkat artisan industri, di tingkat pedagang Tetapi juga kemudian di tingkat asosiasi dan di tingkat pemerintah daerah Jadi ini PR-PR yang dari hasil studi kami perlu di address dengan baik Terima kasih Terima kasih